Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sehat sobat-sobatku semua saya doakan semoga panjang umur banyak rezekinya sehat selalu dan dilancarkan segala keinginannya kali ini saya akan bahas catboot TR9000 cara melebarkan catboot TR9000 ini masih standar ya masih di band amatir frekuensinya selamat menikmati sekarang kita membutuhkan satu buah dioda kita cabut dari bekas CPU TR9100 kita potong diodanya sedikit dan kita sodar langsung ke kaki pin IC dan langsung kita siapkan kabelnya dioda sudah terpasang kabel pun sudah terpasang simak saja terus videonya nanti di tengah-tengah ada penjelasan yang lebih detail lagi sekarang kita benahi dulu kabel untuk ke jalur tune atau kalau disini ke saklar kol ya kita potong kabelnya kita potong kabel selamat menikmati 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 ini adalah gambarnya untuk melebarkan Kenwood TR9000 silahkan buat teman-teman sobat-sobat semuanya untuk di screenshot teman-teman semua jangan beranjak dulu jangan sampai sudah screenshot kabur tidak menyaksikan yang selanjutnya di sini perlu proses pencuningan buat RXTX maka stasiun tetap saja stand by di sini simak sampai tuntas jangan sampai gagal kita paham oke kita rapikan kabar depannya dan setelah ini kita akan tuning untuk menyesuaikan frekuensi yang telah kita lebarkan sambil tuning RX saya lihat PU meter pergerakan jarumeternya dan disini bertambah signifikan ya naik nanti dilihatkan setelah beres pengecunan kita tutup dulu bagian RX karena sudah beres sekarang pindah ke pencuningan bagian TX perhatikan di posisi high jarum tidak mentok posisi ke dalam ini normal kalau ini keluar bisa tekan lagi keluar untuk ke bawah kalau berasa bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ke grup WA Facebook atau apapun sosial media sobat-sobat semua sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih yang telah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati